Jadi materi yang saya gunakan itu adalah bukunya, ini ya buku-buku yang saya pakai, agak panjang ini ke atasnya. Ya, apply ekonometrik sesuai dengan nama mata kuliah, jadi ekonometrika terapa? Ya, ekonometrika terapa? Ini edisi keempatnya dari Dimitros Astriwu dan Stephen Gold. Oke, kita mulai langsung bagian pertama, bagian dua ini, struktur data ekonomi dan penanganan basic data. Ya, oke. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa data ekonomi, gugus data ekonomi itu dalam bentuknya bermacam-macam. Sementara metode ekonometrik itu dapat diterapkannya baik secara langsung ke beberapa tipe data tersebut, ya. Nah, ini kalau kita paham dengan bentuk data, ya, bentuk data, jadi kita kenal mungkin sudah pernah dapat ilmunya waktu belajar ekonometrika pengantar dulu, ya. Bahwa bentuk data yang kita miliki, data apa saja sebetulnya, itu yang pertama yang namanya cross-section, jadi data cross-sectional. Data cross-sectional ini mengandung, ya, atau mencakup di sini individu-individu-individu bisa, bisa rumah tangga, bisa perusahaan, bisa kota, dan sebagainya, ya. Yang mana pengamatannya itu di satu titik waktu, di satu titik waktu, ya. Nah, jadi kalau dinotasikan, dinotasikan bahwa, oke, ini baru sudah masuk, ya, bahwa survei yang dimana kita umumnya mengumpulkan data itu dari questionnaire, ya, dari berbagai keluarga, misalnya, pada, dari berbagai hari dalam suatu bulan, misalnya, ya. Dalam kasus ini, kita meng-ignore, meng-ignore itu, menyampingkan, ya, menyampingkan perbedaan-perbedaan waktu yang relatif kecil, ya, minor time differences, ya. Jadi yang kita amati biasanya pada satu waktu tertentu. Jadi data dikumpulkan akan tetap dianggap sebagai data cross-section. Nah, dalam ekonometrika, jadi ekonometrika itu sebetulnya ini penerapan statistik untuk data-data atau ilmu-ilmu ekonomi, ya. Jadi penerapan statistik kalau untuk biologi, namanya biometrics, untuk teknik, teknometrik, dan sebagainya. Nah, variabel-variabel cross-section ini umumnya dinotasikan dengan ini, 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 jadi, subscribe, ini nomor urutnya, ya. Jadi memulai dari nomor urut pertama, kedua, ketiga, dan seluruh-seluruhnya, sampai N, ya. Di mana N besar ini adalah banyaknya sampel cross-section. Banyaknya sampel cross-section. Jadi, andekan Y ini adalah, biasanya dinotasikan, ini adalah variable randomnya, ya, variable random ataupun bacak, ya. Misalnya yang berkaitan dengan data ekonomi, yaitu income data, data pendapatan, ya. Nah, ini, kalau kita punya sebanyak individu pengamatan, ya, individu pengamatan, jadi Y-nya ini adalah, jadi Y-1, Y-2, sampai Y-N itu adalah nilai-nilai income, pengamatan pertama, kedua, dan seluruhnya. Jadi, I, subscribe I ini adalah indeksnya, menunjukkan urutan ke, nah. Oke. Nah, ya, data-datanya seperti ini, bukan hanya di ekonomi saja, apa namanya, di, banyak dipakai, tapi juga untuk ilmu-ilmu sosial yang lain, ya. Nah, analisis yang berkaitan dengan data cross-section ini, ya, berkaitan umumnya dengan penerapan-penerapan ekonomi mikro, ya. Ekonomi mikro, misalnya, di sini, misalnya ekonomi perburuan, kemudian ini pemerintahan, ya, state and public, lokal public finance ini, pembiayaan, ya, kemudian, eee, bisnis, ya, kemudian, eee, yang berkaitan dengan demografi dan sebagainya, seperti kesehatan, ya. Ini, eee, eee, banyak, di, apa, dibahas dalam, eee, model-model ekonomi, mikro ekonomik, atau ekonomi mikro, ya. Selain data yang bentuknya cross-section, jadi, eee, pengamatannya bukan hanya, bukan hanya satu variable saja, ya, pengamatannya bukan hanya satu variable. Eee, tapi, eee, peng, poin dari cross-section ini, dalam satu waktu yang sama, gitu, ya, itu banyak variable diamati sekaligus, ya, banyak variable diamati sekaligus, cross-section, ya. Oke. Nah, berbeda dengan data yang kita amati menurut waktu, ya, kalau data yang kita amati menurut waktu, itu, eee, bukan cross-section istilahnya, ya, tapi longitudinal, longitudinal, longitudinal atau time series, time series, ya. Jadi, diamatinya menurut urutan waktu, kron, kron itu waktu, chronological order itu kronologi, jadi urutan kronologis, ya. Nah, waktunya terserah, bisa mungkin per jam, bisa, bisa per hari, bisa, kalau datanya, eee, yang, ada yang misalnya dua tahun sekali, setahun sekali, bi-annual, itu, annual itu tahun, jadi, bi-annual itu per dua tahun sekali, setahun sekali, ini empat bulan sekali, per bulan, per minggu, harian, dan sebagainya. Jadi, pengamatannya seperti itu, ya. Banyak teladan yang, apa namanya, teladan time series data seperti itu, kalau kita mengamati misalnya harga saham, ya, harga saham, GDP, atau gross domestic product, atau money supply, ya, ini, ya. Kemudian, yang lain banyak, harga emas, harga, macem-macem, ya. Tapi, asal pengamatannya, per waktu, ya, per waktu. Nah, untuk membedakan subscribe yang cross section dan time series itu banyak buku yang menggunakan seperti ini. Kalau I itu, untuk subscribe-nya cross section. Sedang subscribe-nya untuk time series itu T, T, waktu ke T, nah, ini kode-kode ini, satu, dua, tiga, kan. Satu itu pada saat pengamatan awal, misalnya. Kalau misalnya, di sini teladannya, T sama dengan satu itu pengamatan tahun 1990, jadi mulai pengamatan. Kalau tahunannya, nanti ada 1991, 1992, dan seterusnya, ya. Nah, itu. Dalam hal pengkodean, dalam hal pengkodean, kadang-kadang pengamatan itu, kalau ini pengamatan waktu ke T, ya, pengamatan waktu ke T, atau YT, maka pengamatan waktu ke T-1, atau tahun sebelumnya, atau waktu sebelumnya, satu periode waktu sebelumnya, ini bahasanya begitu, ya. YT-1 itu, istilahnya lag-nya satu periode. Ada keterlambatan tentu berada, atau pengamatan pada waktu ke T-1, gitu aja lah, ya. Kalau pengamatan pada waktu ke T-S, ya, ya, Y, subscribe T-S. Berarti ini, kalau sekarang itu waktu ke T, kalau hitungannya hari, ini hari kemarin, ini S hari yang lalu, gitu ya. Nah, demikian juga, sebaliknya, T plus K itu ke depan, ke depannya. Artinya, artinya, kalau periodenya hari, sekarang hari ke T, ya, K hari ke depan, Y, T, K. Kalau tahun, ya, K tahun ke depan, bulan, ya, K bulan ke depan, gitu. Jadi, itu subscribe untuk menyatakan waktu, ya, waktu, ya. Oke. Oke. Suatu kunci bahwa data time series itu, yang kadang-kadang, analisisnya agak lebih sulit, ya. Agak lebih sulit daripada cross-section. Itu karena pengamatan-pengamatan ekonomi itu umumnya, umumnya, ya, umumnya, ya, makanya bahasanya kalau membuat pernyataan harus hati-hati. Umumnya, gitu ya. Tergantung waktu. Tergantung waktu, ya. Begitu. Nah, itu karena, makanya disebutnya data time series, ya, nih. Oke. Dengan demikian, kebanyakan economic time series, jadi time series yang biasa digunakan dalam bidang ilmu ekonomi ini, nah, ini lebih erat kaitannya dengan apa yang telah terjadi, atau apa yang terjadi saat ini, gitu. Ya. Jadi, karena ekonomi itu sangat, ya, apa namanya, erat kaitannya dengan, misalnya, dengan ilmu politik, perubahan politik, perubahan sosial, dan sebagainya, itu waktu-waktu yang seperti itu, itu sepertinya harus mendapat perhatian khusus, ya. Sementara, sehingga, ini ya, sementara prosedur-prosedur ekonometrik itu dapat diaplisikan untuk data-data yang sifatnya cross-section maupun time series, ya. Dalam kasus time series, ya, lebih banyak yang harus dikerjakan, ya, untuk menspesifikasi model-model ekonometrik, ya, model-model ekonometrik yang pas, ya. Oke. Jadi, sekali lagi, ekonometrik itu adalah penerapan ilmu statistik, ya, penerapan ilmu statistik di bidang ekonomi. Jadi, ini sebetulnya adalah gabungan, kalau mau lengkap, ini gabungan tiga ilmu, yaitu yang pertama, ekonomi, yang kedua, matematik, yang ketiga, statistik. Nah, matematik dan statistik harap dibedakan, ya, harap dibedakan. Karena, kenapa ada seperti ini, ya, bahwa kita tahu pada awalnya, ya, pada awalnya, awalnya, teori-teori ekonomi itu, ya, teori-teori ekonomi itu sifatnya kualitatif, ya. Sifatnya kualitatif. Nah, untuk mengkualitatifkan itu, maka perlu modeling, perlu pemodelan, ya. Modelan awalnya dengan model-model matematik dulu, kemudian diuji, disesuaikan dengan keadaan bahwa adanya sifat yang probabilistik atau stokastik, maka modelnya menjadi model-model statistik atau model ekonometrik. Jadi, dalam model ekonometrik atau model statistik itu mengenal adanya yang disebut dengan disturbance atau kalau dalam statistik itu error, ya, error. Dalam model matematik tidak, tidak ada. Oke, nah, gabungan dari apa yang disebut dengan data cross-section dan data time series tadi, ya, data cross-section dan data time series itu adalah panduai data. Panduai data. Gampangannya begini, gampangannya. Kalau misalnya kita mengamati kualitatif cross-section, ya, misalnya, ini pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu atau lebih luas lagi Sumatera bagian Selatan, gitu ya, pada tahun 2020, misalnya. Nah, itu kan ada satu tahun, satu waktu tertentu. Pada tahun 2020, kita punya data yang namanya pendapatan asli daerah. Nah, gitu. Ini cross-section. Bisa saja masing-masing itu ditemani oleh variable yang lain. Bukan hanya pendapatan asli daerah, tapi mungkin juga ada kemiskinan, ada apa lagi, gitu ya, yang berkaitan dengan tentunya data-data ekonomi. Sedangkan yang time series, nah, di sini pengamatannya berdasarkan waktu. Misalnya, di kota X diamati pendapatan asli daerah 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir, misalnya, dari 2011, 2012, sampai 2020. Nah, itu time series. Sedangkan gabungan tadi, gabungan data, misalnya, pendapatan asli daerah di seluruh kabungan dan kota di Provinsi Bengkulu atau lebih luas sedikit, yaitu Sumatera Bagian Selatan. 10 tahun terakhir, itu sudah menjadi data panel. Data panel. Oleh karenanya, di sini subscribenya, data yang menunjukkan di mana dan waktunya kapan, itu dinotasikan dengan JIT. I menunjukkan di mana. T menunjukkan waktunya. Jadi, JIT. Ini baru JIT saja. Baru misalnya pendapatan asli daerah saja. Jadi, kalau pengamatannya ada T waktu, kabungan kota-kotanya ada N, jumlah keseluruhannya ada TN. T kari N. Ya, kan? Gitu. Ini misalnya, di sini ada notasi begini. Ini untuk membedakan. Untuk membedakan IT-nya tidak digabung di sini, ada cara yang lain misalnya. Ini pengamatan GDP, Gross Domestic Product dari negara Argentina. Nah, ini I-nya Argentina. T-nya waktunya. T yang betulnya. Nah, kalau ini mau di, apa namanya, spesifikan lagi, ya tahunnya berapa? 1990, 1991, sampai 2012. Ya, ini datanya misalnya, kalau digabungkan seperti ini. Ada Argentina, ya. Ini kalau, kalau ini Argentina saja, ya. Menurut waktu, ya. Kalau ini, semua negara pada tahun tertentu. Kalau kita lihat nama-nama negara ini adalah nama-nama negara di benua Amerika Latin atau Amerika Selatan, ya. Amerika Selatan. Latin American. negara-negara Amerika Latin. Negara-negara Amerika yang kebanyakan berbahasa Spanyol. Walaupun ada yang Portugis dan bukan. Ya. Tapi kebanyakan Spanyol. Maka disebut Latin. Oke. Nah, jadi secara notasi YIT, notasi kalau ini dimasukkan juga negaranya dan tahunnya, negaranya itu misalnya menurut kolom. kolom negaranya ini Argentina, Brazil, dan sebagainya. Ini menurut abjad. Ini Venezuela. Kemudian tahunnya kebawah. Nah, mestinya datanya menampilkan datanya seperti ini. T kali N. T kali N. T itu waktunya, N banyak negara. meskipun juga ini menyebut negaranya di duluan ya. I-nya di luar, waktunya belakangan. Ya, nggak apa-apa. Asal konsisten aja. Ya. Oke. Oke. Jadi, kalau datanya, kita punya data seperti itu, makanya di sini ada bahasan mengenai basic data handling. Ya. Maksudnya di sini, sebelum kita, lebih forgetting itu, sebelum kita menganalisis secara statistik dengan alat-alat ekonometrik itu, itu analisis pendahuluan itu sangat penting untuk mendapatkan, nah, datanya itu seperti apa? Basic field. Datanya itu seperti apa? Ya. Nah, bagian ini secara ringkas menggambarkan bagaimana memandang. Memandang dan menganalisis data, ya. dengan menguji berbagai tipe grafik, jadi secara grafik dulu. Dan, summary statistik, summary statistik itu adalah statistik-statistik sederhana. Yang dimaksud, statistik sederhana itu bisa jadi rata-ratanya, gitu ya. Bisa jadi standard deviasinya, bisa jadi atau variannya, bisa jadi mediannya, modusnya, gitu. Terus, statistik sederhana, atau summary statistik. Statistik ringkas, biasanya, ya. Nah, proses ini memerlukan latar belakang yang berkaitan dengan analisis regresi dan menginterpretasi hasil. Interpretasi hasil. Jadi, bukan hanya menganalisis saja, berhenti di sini, tapi juga bagaimana menginterpretasi hasil. Nah, sebagai tambahannya, kita harus menerapkan beberapa tipe transformasi untuk data-data asli atau data-data kasar, data-data yang belum diolah, untuk memisahkan atau menghilangkan, ya, menghilangkan satu atau mungkin beberapa, ya, beberapa data deret waktu dan atau mendapatkan format yang lebih cocok untuk analisis regresi, ya. Oke. Sementara fokusnya pada data time series, ya, beberapa poin, beberapa hal penting dan prosedur itu bisa diaplikasikan juga pada data yang sifatnya cross-section, ya. Jadi, jadi pentingnya sebelum menganalisis itu mungkin melihat sekali lagi, baik dalam bentuk grafik maupun statistik sederhana, keringkas, gitu. Nah, banyak, ya, secara grafik, secara grafik itu kan banyak. Grafik yang mana yang mungkin bisa digunakan untuk itu yang tergantung. Misalnya, kita bisa menggunakan histogram, ya. Histogram itu bisa memberikan indikasi bahwa bagaimana bentuk sebaran. Apakah distribusinya seperti lonceng, gitu, ya. Apakah distribusinya seperti lonceng yang disini disipu normal itu ataukah data, distribusinya miring ke kanan, gitu, ya. Banyak di sebanyak di bawah frekuensi yang nilai, nilai yang kecil itu frekuensinya tinggi, nilai yang besar itu frekuensinya rendah, gitu, ya. Contohnya, misalnya, secara jujur bahwa misalnya mungkin penghasilan itu mungkin dia tidak lorongan, gitu, ya. Lebih condong ke kanan, gitu. Maksudnya apa? Misalnya, kalau kita bisa bicara individu atau misalnya keluarga sekalipun, misalnya, mereka yang berpenghasilan rendah itu frekuensinya jauh lebih banyak daripada mereka yang berpenghasilan tinggi, ya kan, gitu. Kemudian, bisa jadi menggunakan diagram pencar atau scatter plot. Nah, ini memberikan kombinasi nilai dan bisa jadi sederetan, sederetan tujuan yang ingin kita bangun yang kaitannya dengan hubungan antar variable itu bisa didapatkan dengan menggunakan diagram pencar, ya, diagram pencar atau scatter plot. Atau mungkin diagram garis atau bar, atau pie, pie, kue pie itu, ya, yang bulutnya bulut. Ya, umumnya bentuknya bulut itu, ya. Walaupun ada kue pie yang bentuknya bukan bulut, kan, gitu. Oke, nah, buku ini lebih mengarahkan aplikasinya itu menggunakan apa yang disebut dengan program infuse, ya, infuse. saya enggak tahu seberapa banyak yang sudah familiar dengan infuse, ya. Tapi, tapi yang jelas bisa dicari kalau mau, ya. Oke. Nah, infuse ini lumayan powerful, ya, lumayan powerful, lebih mudah, lebih mudah digunakan, meskipun, meskipun kalau enggak biasa, ya, harus membaca dulu manualnya, ya. Semua apa saja kalau sesuatu yang baru pun sebetulnya kalau mau bisa mengoperasikan pasti harus baca petunjuknya dulu atau manualnya dulu, kan, gitu. Ya. Oke, buka kan dulu, misalnya, misalnya bagaimana membuat pengelompokan, ya, dengan menggunakan infuse, bagaimana membuat scatter plot, ini perintahnya, misalnya. Scatter itu diakilmencar, misalnya. Kalau kita punya variable x, y, gitu, dengan perintah scat x, y, gitu, nanti akan buat diagram pencar yang berkaitan dengan x dan y. Atau memplotkan, memplotkan variable x, memplotkan variable ketiga-tiganya sekalian, x, y, z, gitu, ya. Oke. Nah, selain infuse, buku ini juga menyarankan, mungkin, mungkin yang sama-sama, apa namanya, saya juga jarang menggunakan paket aplikasi, hanya kalau mau pakai saja, baru saya pelajari, baru, apa namanya, digunakan, ya. Bukan hanya infuse dan status saja, tapi paket aplikasi lain, saya juga jarang menggunakan. Selagi masih bisa otomatis tapi manual, gitu ya, sekaligus untuk mengasah pemahaman kita bagaimana tahapan-tahapan dalam menganalisis itu, Microsoft Excel mungkin bisa, sudah bisa membantu. Oke. Nah, yang, apa yang dimaksud dengan summary statistik tadi, itu tadi sudah dijelaskan, sudah saya singgung sedikit, misalnya, rata-rata, ya, rata-rata, kalau ini pengamatannya menurut, apa namanya, ini di sini, I dari 1 sampai T masalahnya, T itu waktu, ya. Sama saja lah, pokoknya, mau kalau di sini 1 sampai T, ya, dibagi T, kalau saya 1 sampai N besar, bagian besar, rata-rata. Ini varian, ya, atau keragaman, ya, keragaman sampel, ini standar deviasi atau akar dari keragaman, ya. Oke. Nah, dalam paket aplikasi Stata ini, cukup menggunakan summarize, gitu ya. Nanti di Excel juga ada, sih. Ya, di Excel juga ada. Nanti kita lihat satu persatu, saya tidak akan tentunya menyampaikan itu semua, ya. Oke. Yang penting-penting saja, yang sekarang yang berkaitan dengan data yang mengikuti jadet waktu, ya, time series, ya. Nah, time series yang berkenaan dengan data-data ekonomi atau data-data finance atau apa namanya, pembiayaan, ya. Itu sebetulnya terdiri dari empat komponen. Ya, empat komponen data, ya. Data time series, ya. Data time series. Oke. Yang pertama, apa yang disebut dengan trend? Nah, muncullah istilah trendy, ya, trendy, mengikuti trend, mengikuti kecenderungan. Kecenderungannya apa sekarang? Misalnya, kalau misalnya, yang biasanya yang ngetrend itu yang berkaitan dengan apa namanya, pakaian, gitu ya, lebih sering. Nah, trend itu adalah pergerakan, pergerakan jangka panjang dari data. Jadi, datanya itu apakah bergerak naik, gitu, atau bergerak turun, ya, jangka panjang, ya. Jadi, smooth, long term, consistent up or down movement. Jadi, pergerakan data dalam jangka panjang, ya, dalam jangka panjang. Kalau datanya bulanan, ya, mungkin, data 10 tahun, nanti 120 bulan, gitu, misalnya, ya. Atau quarter, ya, pokoknya, pokoknya ini pergerakan jangka panjang. Kalau bisa, kan bisa saja, di negara-negara 4 musim, misalnya, di negara-negara musim itu, mungkin, apa namanya, siklusnya itu, namanya 4 bulanan, 4 bulan, 4 kali, eh, sorry, 3 bulanan, misalnya, 3 bulan. Jadi, musim, karena ada musimnya, makanya ada 4, kan, misalnya, panas, gugur, semi, sorry, panas, gugur, dingin, semi, panas lagi, gitu, ya. Dingin, ya. Kemudian, ini cycle, cycle itu siklusnya. Yang pertama, kecenderungan, ya, yaitu pergerakan jangka panjang, gitu. Yang kedua, siklusnya, ini tadi yang saya sebutkan. Apakah siklusnya tahunan, apakah 6 bulanan, atau 3 bulanan, atau 4 bulanan, atau bulanan. Nah, itu bulanan, misalnya. Mungkin di, mungkin di kota-kota tertentu, misalnya, termasuk, poin kota yang, mayoritas, mayoritas penduduknya itu, misalnya, PNS, itu, itu bisa diamati, itu bagaimana, misalnya, mereka yang, memiliki, pola belanja, pola belanja. Biasanya, misalnya, 10 hari pertama, itu banyak, gitu ya, nanti sudah, 10 hari kedua, seperti apa, 10 hari ketiga, seperti apa, gitu ya. Misalnya, itu siklus. Ini musim. Nah, ini, ambil mirip dengan ini, kalau siklus itu, naik turun-naik turun, gitu ya. Ini musim. Musim itu, ambil sama ini, ini musimnya, mau mingguan, bisa, bulanan, atau kuartaran, bisa. Jadi, ada kecenderungan jangka panjang, ada siklus naik turun, rise and fall, rise and fall over periods longer than a year. Ini umumnya, umumnya panjang, umumnya panjang, Rise and fall. Nah, kemudian ada musim ya, seasonal itu musim, kemudian, ini irreguler ini. Nah, irreguler ini, sifatnya random. Sifatnya, nggak bisa diprediksi. Siapa tahu. Siapa yang bisa membayangkan, misalnya di tahun, 90-an, terus 98-an, itu ada Grismond, misalnya gitu. Nggak bisa, ya kan. Siapa yang membayangkan, akan terjadi, 2020, 2021, 2022, mungkin ya. Mudah-mudahan, cepat selesai. Dengan adanya pandemi seperti ini, dan perubahan-perubahan drastis ya. Jadi, ini yang, irreguler. Yang sifatnya, komponen yang lebih random ya. Nah, jadi tidak mengikuti pola ini. Sekali lagi, kalau trend itu, pergerakan jangka panjang, cycle itu, siklus, naik turun. Pasti ada naik turunnya gitu. Pasti ada naik turunnya ya. Kemudian, kalau ini, musiman. Musiman. Lebih ke, misalnya, bulanan, atau setahun itu, tribulanan gitu ya. atau setengah tahunan. Kalau Indonesia kan, Indonesia hanya musim panas sama musim dingin. Eh, musim panas sama musim hujan saja misalnya. Oke. Nah, tadi, oh, indeks ya. Nah, dalam beberapa hal, data-data ekonomi itu sering menggunakan istilah indeks. misalnya ini CPI, itu consumer price index, indeks harga konsumen. Kemudian ada, indeks harga share, share price index. Bukan, ini sebutnya bukan, FTSE 100 ya. FTSE 100 itu share price index misalnya. Dan indeks-indeks yang lain. Nah, anehkan datanya ini nih, datanya ini. Ini, tahun 85, 86 sampai 90, itu misalnya, digunakan data, indeks harga, di basis perhitungannya, 1985. 1985 ya. Jadi, 100, 102, dan sebagainya. Ini datanya nih. Tapi begitu, begitu, 1990 ini, ini mau digunakan indeks baru. Berarti yang 2018 ini, yang 2018 ini, nilainya dianggap sebagai 100. 100 ya. Nah, jadi mulai 91, 92, ya berhitungannya mulai pakai ini. Kalau misalnya, 91 itu nilainya 15% lebih rilai daripada ini, ya 85 jadinya. Dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan data sebelumnya, kalau kita ingin menggunakan data itu, mulai tahun 85 sampai 92. Nah, yang 85 sampai 92, kalau basis perhitungannya, tetap menjadi, dari 1990, nah ini harus dibagi, harus dirubah. Harus dirubah dulu, ya. Nah, caranya gimana? Nah, yang logika saja, logika saja begini. Kalau 2018 itu, 100 nilainya, maka 258 berapa? Jadi, 258, dibagi 218 kali 100, kan begitu. 118. Wajar, kalau ini memang lebih tinggi daripada ini, kan? benar-benar hitungnya. Atau, lebih gampangnya, 258 dibagi 2,18. Karena, ini adalah, 218 dibagi 100 itu 2,18. Ya. Dan seterusnya. Jadi, kenapa di sini, walaupun 100, jadi, 45,9. Ya. 45,9. Karena, masih lebih kecil daripada separohnya 2,18. Kalau separohnya kan berapa, nih? 109, ini 100, ya. Kalau pas 109, ini pasti 50. Oke. Jadi, kadang-kadang, perlu, kita perlu merubah data nanti, ya. Di buku ini juga, di babak berikutnya, itu ada, perlu merubah, datanya dengan informasi index, dengan index, ya. Oke. Oke. Data transformasi, kadang diperlukan, ya. Ini, merubah frekuensi, data time series, ya. Data time series. Bisa jadi, data yang tadinya bulanan, dirubah menjadi, apa namanya, 4 bulanan, ya. Atau 3 bulanan, portal itu 3 bulanan, berarti ya, setahun menjadi 4, 3 bulanan, gitu. Nah, itu merubah, kan. Harus merubah, datanya harus dirubah, ya. Atau yang lain, ya. Nah, tentunya sesuai dengan, sesuai dengan, permasalahan, sesuai dengan permasalahan, ekonomi atau kebutuhan yang, di, pelajari di situ, ya. Oke. Kemudian, nominal versus real, data. Oke. Kadang-kadang, datanya, itu, bentuknya nominal. Nominal. Kalau kita bicara skala nominal, skala pengukuran itu kan ada yang terkecil, yang ter, yang paling sederhanya itu nominal. Nominal itu, bahwa angka itu hanya menunjukkan, hanya mendefinisikan sesuatu. Misalnya, kalau kita bicara jenis kelamin, atau gender, male, female, ya, laki-laki perempuan. Di dalam pengolahan, kan, kita harus angkakan, mana yang satu, mana yang nol. Gak masalah siapa yang, asal ada definisinya saja, nol, laki-laki, satu perempuan, gak masalah. Atau sebaliknya. Oke. Nah, itu harus hati-hati, kalau kita, membandingkan, ya, membandingkan, variable-variable, yang memang sifatnya nominal. Hati-hati-hati. Oke. Kadang-kadang, data perlu dilokkan. Kadang-kadang, ya, data itu perlu dilogaritmakan, ditransformasi logaritma. Ada beberapa, ada beberapa, setidaknya dua hal. Yang pertama, kalau misalnya ada variable yang, nilainya memang besar sekali, dibanding variable yang lain, yang digit-nya cuma dua. Misalnya ada yang, ada satu variable, digit-nya itu sampai, 8, 10, atau mungkin 12. Sementara yang lain, digit-nya hanya 2, 3, gitu ya. Oke. Jadi, yang digit-nya banyak itu, perlu ditransformasi. Agar, tapi, tapi, variable yang ditransformasi, harus diberi tanda. Bahwa, datanya memang, data transformasi, sudah di, apa namanya, kelokan. Oke. Yang kedua, karena memang, apa namanya, sifat natural dari, dari, dari model itu, dari hukum itu, sebagai terhadap misalnya, kalau, pernah, apa namanya, dengar fungsi kopduklas. Fungsi produksi kopduklas. Ini produksi, ini produksi, bahwa, produksi itu, merupakan fungsi dari, variable yang pertama itu, modal, misalnya. Variable yang kedua, itu tenaga kerja, misalnya. Ya, jadi ada, ada modal, dan tenaga kerja. Dan hubungannya seperti ini. hubungannya seperti ini, bahwa, alfa dan beta ini, alfa dan beta ini, itu parameter. Nah, parameter yang seperti ini, itu non-linear. Non-linear. Nah, agar bisa, kita cari, pendekatan alfa dan beta, ya, sorry, estimasi, nilai alfa dan beta itu, dengan menggunakan apa yang disebut dengan ordinary least square, misalnya salah satu, salah satu metode untuk mengestimasi itu, maka bentuk ini harus dilokkan. Nah, jadi ini, transformasi log yang kedua, yaitu, model yang sifatnya perkalian, atau multiplicatif ini, kan perkalian, perkalian itu, sifat, kata sifatnya multiplicatif, bentuknya perkalian, ya, supaya bentuknya additif, ya, supaya bentuknya penjumlahan, maka ini perlu di logaritakan, ya, gitu. Diolah, kenapa, kenapa transformasi log, itu ada dua, ya, ada dua, ya. Nah, itu yang kedua, nah, kadang, kadang dalam permasalahan-permasalahan ekonomi, kita tidak langsung menggunakan variable-variable itu untuk dianalisis. Tetapi, kadang kita, yang ingin dianalisis itu adalah perbedaannya. Kalau YT adalah nilai sekarang, YT-1, nilai periode sebelumnya, yang dianalisis, kadang-kadang, perbedaan itu, berapa perubahannya, ya, makanya di, sering disebut di sini, difference, difference itu beda, jadi, differencing pembedaan, jadi pembedaan kedua nilai. Tergantung, kalau yang dibedakan itu adalah data sekarang dengan data persis sebelumnya, ini yang disebut dengan first, first order differencing, jadi, pembedaan order pertama. Kalau dengan yang kedua, YT dikurang YT-2 di sini, itu second order, dan selanjutnya. Ya, sehingga, nah ini, ya, kalau ini first order, diordarkan lagi, second order gitu ya. Nah, ini, ini, jangan dibaca ini, ini salah cerita, jadi, bisa jadi bukunya salah cerita, ini kan yang, yang ini sama dengan, sama dengan lagi, ini bukan apa. Ya. Oke, kadang bukan perbedaan, tapi pertumbuhan, growth, ya, pertumbuhan. Biar dianalisis pertumbuhannya. Nah, kalau pertumbuhan, definisi pertumbuhan itu adalah, misalnya, berapa nilai pertambahan atau pertumbuhan saat ini, ya, saat ini ya, itu selisih nilai saat ini, dikurangi periode sebelumnya, itu berapa, ya, delta tadi ya, dibagi dengan, yang kemarin, yang periode sebelumnya, ya, sama aja kayak mencari, misalnya, apa ya, ini kalau, ya, pertumbuhan memang begitu, ya, ini nilai, misalnya, pertumbuhan keuntungan, misalnya, ini keuntungan sekarang, ini keuntungan kemarin, nah, perbedaan sekarang dan kemarin keuntungan ini, dibagi keuntungan kemarin, misalnya gitu, ini pertumbuhan keuntungan, ya, ini pertumbuhan, ini perbedaan, ini difference, ini pertumbuhan, sorry, yang di bawah ini pertumbuhan, di growth, laju pertumbuhan rate, laju growth pertumbuhan, ya, oke, nah, kadang bukan, yt, tapi, pendefinisiannya, tapi ini, ya, tapi, yt, dibagi t-1, hasilnya dilakukan, ya, hasilnya dilakukan, oke, ini kalau, anu ya, tergantung, tergantung mana yang, dipakai pertumbuhannya, jangan lupa, dikasih, informasi yang mana, ya, oke, jadi kalau, mau dibalikkan lagi ke, bentuk ini, tahunannya, makanya di sini, annualized, annual tahun, ya, kalau datanya, perbulan, pertumbuhan perbulan ini, ya, maka, kalau membuat, menjadi setahunnya, berarti, kalikan 12, kalau datanya perbulan, kalau datanya quarter-an, ya, quarter-an itu, setahun ada 4, setahun ada 4, nanti tribulanan ini, maka dikalikan 4, tergantung datanya, datanya apa, perbulanan, atau pertahunan, ya, nah, eh, ada dua formula, ini kalau, datanya itu continue, ini kalau datanya diskret, nah, sekarang saya, berikan informasi, bahwa, data yang simpannya continue, perbedaannya dengan diskret, diskret itu data yang, diperoleh dengan cara mencacah, counting, cacah, misalnya, eh, banyaknya ternak yang dimiliki, ya, dan sebagainya, itu, kan, caranya kan tidak dengan alat ukur, ini tidak dengan alat ukur, tapi kalau dengan alat ukur, itu datanya continue, ya, walaupun rupiah, kita kan gak pernah, apalagi sekarang, kalau dulu, zaman saya kecil, masih ada, sen itu masih, dibelanjakan, gitu ya, kalau sekarang gak ada, sen rupiah, mata, mata uang apa saja, kalau sen itu, per seratus, misalnya, jadi, dolar, satu dolar, ya, seratus sen dolar, satu rupiah, seratus sen rupiah, karena sen itu, artinya, ratus, ya, artinya ratus, oke, jadi, untuk, penahunan, pembuatan menjadi tahunan, analyze, ditahunkan, itu dikalikan apa, 12 atau 4, tergantung datanya, apakah bulanan, atau quartera, nah, kalau mau jadikan persen, ya, kalikan 100, ya, jadi, multiply this growth, ya, jadi, kalikan perubahan ini, dengan 100, untuk mendapatkan data yang, nilainya dalam bentuk persen, ya, oke, nah, oke, jadi, ini, notasi, kalau, kalau, apa namanya, pembedaannya, bukan hanya dengan tahun kemarin, tapi dengan, periode sebelumnya, ya, delta S, S-nya, superscript, ya, S-nya di atas, ini bukan pangkat, bukan pangkat, notasi saja, oke, nah, ini, yang berkaitan dengan, kita masih, masih cerita-cerita, ya, masih cerita-cerita, oke, yang berikutnya, ini part 2, ini, mode regresi linear klasik, mode regresi linear klasik, ada, simple, ada multiple, apa itu regresi, apa itu simple, atau apa itu multiple, ya, oke, kita ikuti dulu, utama tentunya dengan simple dulu, simple artinya sederhana, regresi itu adalah, ini suatu alat, ya, suatu alat, atau metode statistik, ya, yang digunakan, untuk mengetahui, hubungan fungsional, dari hubungan fungsional, dari satu variable yang mempengaruhi, terhadap, kalau secara umum, satu atau lebih variable yang pengaruhi, terhadap satu variable yang dipengaruhi, karena yang mempengaruhi, kita belajar satu dulu, maka, disebut dengan simple, jadi simple regression itu, satu X, satu Y, gitu ya, satu X, satu Y, ya, oke, jadi kalau, kalau, ini adalah objektif dan sebagainya, kalau mempelajari bab ini, apa yang, pasti, atau harapannya, tahu, gitu ya, harapannya tahu, jadi ini, where do we do regression, tadi sudah saya jelasin, where do we do regression, jadi kalau ingin melihat hubungan fungsional, ingin melihat hubungan fungsional, antar variable yang mempengaruhi, terhadap variable yang dipengaruhi, oke, secara teori, kita bicara yang satu X, satu Y dulu, apa ada satu X, Y-nya banyak, ada juga, nanti sudah itu, itu namanya multivariate, oke, jadi dalam regresi linear klasik, dalam regresi linear klasik, ini adalah suatu cara, yang modelnya, kalau kita lihat, asumsikan hubungan antara variable itu, antara X dan Y itu, itu, ada hubungan seperti ini, ini cara bacanya, daripada ini ya, E itu harapan, ekspektasi, atau bahasa umumnya rata-rata, rata-rata ya, dengan memperhatikan semua kemungkinan, rata-rata dengan memperhatikan semua kemungkinan, ya, dari apa namanya, apa yang dipelajari ini ya, rata-rata dari nilai Yt, jadi, Yt itu apa, nilai pengamatan, pada waktu T, ya, nilai pengamatan pada waktu T, ya, itu bisa, dituliskan dalam bentuk rumus, sama dengan, A ditambah beta, kali X, ini, X kan yang mempengaruhi ini, ya, X yang mempengaruhi Y, nilai, yang mempengaruhi, Y itu, pada waktu T, nah, ini ya, ini persamaan 31, jadi nilai harapan Yt, sama dengan, A plus, beta Xt, oke, lo A dan beta E nya apa, A dan beta E itu, yang disebut dengan, parameter, populasi, yang umumnya, kita tidak tahu, umumnya, kita tidak tahu, ada yang menggunakan alpha di sini, ada yang menggunakan di sini beta 0, ini beta 1, terserah, pokoknya, asal diberi informasi di sini, unknown, population parameter, parameter populasi, yang kita tidak tahu, nah, gitu ya, nah, persamaan 31 ini, sering disebut dengan, persamaan regresi populasi, ya, regresi populasi, ya, oke, pada kenyataannya, pada kenyataannya, bahwa, apa yang kita amati pada waktu T itu, ya, tidak harus sama, ya, tidak harus sama, dengan harapannya ini, ya, tidak harus sama, ya, apa yang kita amati itu, tidak harus sama dengan harapannya, dengan rata-ratanya, ya, nah, karena tidak harus sama, maka perlu ditambahkan di sini, yang disebut dengan, disturbance, ya, menginggu, kalau dalam bahasa statistik, ini error, gitu ya, dalam bahasa statistik, error, nah, oleh karenanya, kalau persamaan 31 ini, merupakan persamaan regresi populasi, persamaan 32 ini, ini, kita bukan, ini model dari regresi, yang, apa namanya, sampel, ya, regresi sampel, karena datanya ini data sampel, JT, merupakan fungsi dari, XT, ya, di sini ada alpha, di sini beta, karena tidak pernah, sama, bahwa ini, apa, ini adalah EYT, ini EYT, ya, perlu ditambahkan suatu, yang namanya, disturbance, kenapa kok Anda, disturbance ini, ya, kenapa disturbance ini, ada beberapa alasan, mengapa disturbance ini ada, ya, yang pertama, itu penghilangan variable, penjelas, misalnya, begini misalnya, kalau ini pendapatan, ya, pendapatan setelah pajak, katakanlah begitu ya, ini, pengeluaran konsumsi, memangnya pengeluaran konsumsi itu, apa hanya dipengaruhi oleh pendapatan setelah pajak, kan tidak, nah gitu, nah, karena di sini hanya, kita hanya mempelajari pendapatan setelah pajak, di sini pengeluaran konsumsi, maka ada ini, kan banyak yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi, ya, nah, masih tahulah ya, nanti kamu nggak tahu, belajar, jadi ini, omission, omission itu, omit itu kan, menghilangkan, meniadakan, meniadakan variable-variable menjelas, yang seharusnya ada di situ, jadi, gimana, kalau misalnya, mau penelitian beneran, nah, kalau mau penelitian beneran, ya, kita harus tahu, bahwa YT ini, yang pengaruh itu apa saja, dari mana tahunya apa saja, ya, dari laporan, misalnya, dari teori-teori yang sudah ada, kalau ini teori konsumsi, misalnya, ya, teori konsumsi itu apa saja, yang paling mempengaruhi konsumsi seorang, gitu ya, itu, yang kedua, aggregation of variable, ya, dalam beberapa kasus, ya, itu, malah, perlu, avoid, ya, avoid, atau menghindari, banyak, menghindari terlalu banyak variable, ya, dan dengan demikian, ya, kita mencoba, untuk, mensummarize, untuk, menyimpulkan dalam bentuk, agregat, agregat, penggabungan, ya, dari beberapa hubungan, dalam, hanya satu variable, dari beberapa variable itu digabung, kadang begitu siapa tahu, gitu kan, aggregation, ya, jadi ini, ada, aggregation, jadi yang variable-variable yang tidak, dipakai, untuk menentukan JT itu, masuk sini, ya, mungkin juga, karena, pensesifikasian modelnya, salah, ya, jadi modelnya salah, misalnya, bahwa, YT itu, bahwa, YT itu, bukan dipengaruhi oleh XT, tapi, X sebelumnya, X sebelumnya, apa mungkin, ya, mungkin saja, dalam dunia ekonomi, bisa, jadi, kalau X ini, misalnya, pendapatan sebelumnya, yang dibelanjakan, pembelanjanya, pada bulan berikutnya, ini pada waktu berikutnya, bisa saja, itu yang disebut dengan, model specification error, jadi, bisa jadi, bahwa YT itu, nah, terus, gimana caranya, ya, makanya, karena sekarang, ada alatnya, ya, harus dicoba-coba, ya, kalau dulu, coba saja bayangin, komputer, belum ada, jadi, kalau mau nyoba-nyoba, waktunya cukup lama, gitu, kalau sekarang, mau nyoba-nyoba, waktunya, jauh relatif, lebih singkat, ya, kemudian, mispesifikasi, fungsi, bentuk fungsinya, bisa jadi begini, misalnya, dalam, teori ini tadi, misalnya, menghubungkan antara, kalau ini pendapatan, setelah pajak, ya, pendapatan setelah pajak, ya, ini, pengeluaran, ya, sebetulnya itu kan, teori konsumsi, The Key, jadi, teori konsumsi, Key, jadi, kalau, orang itu, apa namanya, pendapatannya bertambah, gitu ya, maka, pengeluaran konsumsinya, juga, cenderung bertambah, kan, gitu kan, tapi, pertambahannya, tidak sebesar, tidak melebihi, pertambahan, pendapatan, itu teori konsumsi, bertambah itu kan, naik nih, tapi, naiknya apa lurus, apa melengkung begini, ya, melengkung begini, atau melengkungnya begini, kan, sama-sama aja naik, semakin kanan, semakin naik, nah, tapi, naiknya apa lurus, nah, kalau ini lurus nih, atau mungkin melengkung begini, atau melengkung begini, jadi, bisa jadi, ini tidak lurus, ya, pertambahannya tidak lurus, nah, itu bisa, ya, dengan fungsional mispecification, gitu ya, nah, yang terakhir, bisa jadi, karena kesalahan pengukuran, nah, jika pengukuran, dari satu, atau lebih variable itu, tidak benar, ya, maka errornya, errornya itu, muncul, sebagai hubungan tadi, sebagai disini errornya, jadi, siapa tahu, pas saat pengukuran itu, ya, cara, mengukurnya itu, misalnya, teledor, gitu ya, teledor, siapa tahu, namanya juga, namanya juga manusia bisa aja, tulisnya misalnya, pas, harusnya 16, itu, penanya macet, jadi, 6, gitu kan, padahal tahu, tapi, lupa, lupa betulinya, gitu ya, lupa betulinya, oke, oke, nah, bagaimana, cara, membuat garis, cara memfix, cara, memenangkan sebuah garis itu, ya, regresi kan begini, regresi, ini hubungan antara X dan Y, antara X dan Y, andekan, ini yang disebut dengan, scatter plot, scatter plot, atau diagonal bencar, jadi, titik bulut-bulut-bulut ini, pengamatannya nih, ya, pengamatannya, nah, terus, oke, kalau begitu, kelihatan bahwa, kita lihat dulu ya, jangan sampai terkecoh, ini, ini apa namanya, skalanya, ini, skalanya 200-an ya, ini 200-an, oke, skalanya sama, ya, skalanya sama, sama-sama 200-an per, ini 200-an, jadi, kalau begitu, ada kecenderungan, ada, ada trend, ada kecenderungan, bahwa kalau X ini, bertambah, kan, semakin ke kanan, semakin bertambah ya, kalau kita bergerak ke arah X ke sana, berarti ke sana ya, Y-nya juga naik, memang arahnya naik, ya kan, nah, tetapi, apakah garis, yang mewakili, ya, garis yang mewakili semua titik-titik pengamatan ini, apa garis ini, gitu ya, nah, ini cara membuat pertama kali, drawing it up by eye, jadi, ini, oh, pakai mata aja, oh, garisnya jangan-jangan, garisnya ini, tapi belum tentu ini, gitu ya, nah, atau bisa jadi, oke, garis terkecilnya ini, titik terkecilnya, yang terkecilnya ya, terpaling kiri, kanan-paling kanannya mana ini, kita hubungkan, red, gitu ya, belum tentu juga, itu benar, nah, terus yang benar bagaimana yang benar, nah, yang benar itu, pakai ini, menggunakan, metode apa yang disebut dengan, ordinary least square, ordinary biasa, least terkecil, square, kuadrat, ya, kuadrat terkecil, menggunakan, kuadrat terkecil, oke, oke, 1, 2, 3, 3, itu apa nih, mengambil rata-rata dari 2 pengamatan pertama, dan rata-rata 2 pengamatan terakhir, kemudian menghubungkannya dengan garis, kan, gitu kan, nah, di sini dibilang, 3 metode pertama itu, metodenya naive, ya, naive, sementara yang terakhir, itu metodenya lebih tepat, karena di sini, kita menggunakan, apa namanya, ya, kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian ilmiah, ya, oke, jadi begini, jadi kalau misalnya nih, misalnya, ini belum itu benar ya, garisnya ini belum itu benar, jadi kita ingin membuat garis itu, di sini adalah, kalau kita lihat, ini satu unit ya, dari 200 ini ke 400, ya, ini 200 nih, tingginya ini berapa, jadi, kalau ini dibuat sudut begini, ya, sisi depan dibagi sisi datar ini, membentuk tangan, membentuk slope, slope itu beta tadi, taksiran dari beta, ya, taksiran dari beta ini, ya, itu slope-nya, terus alphanya di mana, A-nya di mana, jadi kalau, ini kita teruskan, begini, itu, nah, berapa jarak dari T0 ke itu, itu A, sebetulnya kalau dalam hal ini, karena pengamatannya, tidak ada di sini, boleh saja nih, kita anggap A-nya bisa negatif, tapi belum itu punya, punya arti, punya makna, jadi A itu hanya, garis titik, di sebuah titik, yang digunakan untuk membantu membuat garis ini, A-nya, jadi, kemudian, kalau misalnya, ini adalah titik pengamatannya, kemudian, di sini, kalau kita ambil dekat lurus di sini, di sini ada, ada, apa yang disebut dengan nilai estimasinya, ya, ini nilai, kenyataannya, di sini nilai, estimasinya, nah, perbedaan antara nilai kenyataan, dan nilai observasi, dan nilai, teori ini, yang disebut dengan error, atau disturben tadi, ya, error, ya, nah, masing-masing punya error, ada errornya yang negatif, ada errornya yang positif, ya, jadi kalau, nilai amatan dikurangi nilai taksirannya, itu negatif, kalau di sini, kalau di bawah ini, tapi kalau di atas, positif, ya, nilainya, nah, yang dicari adalah, masing-masing ini, jarak ini, atau error ini, dikuadratkan, jadi, sehingga tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif, ya, tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif, kemudian, ya, dicari, yang meminimumkan, jumlah, dari masing-masing kuadrat jarak, kuadrat dari error tadi, ya, makanya disebut, sum square, list square, list terkecil, terkecilnya itu, yang meminimumkan, yang meminimumkan, jumlah dari kuadrat, ya, error ini, ya, 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 nah, saya tidak akan bahas, jadi, error-error ini dikuadratkan, ya, kemudian dicari minimumnya, nyari minimum, nilai minimum itu, dinotasikan dengan, atopi dan betatopi, jadi, atopi dan betatopi, itu adalah nilai yang meminimumkan, nah, minimumkan, jumlah ini ya, jumlah ini, jumlah dari persamaan 3, 5, kan residual sum square, R itu residual, ya, oke, nah, jadi, A-nya adalah ini, A-nya adalah persamaan 3, 16, jadi, taksiran A-nya itu, atau estimas, nilai estimator, ya, estimator dari A-nya itu adalah, rata-rata nilai respon, dikurangi, taksiran beta, dikalikan rata-rata, prediktornya, ya, nah, ini berapa, kan, ini kan berada rumusnya, ini berapa taksiran betanya, taksiran betanya itu ini, ya, nggak usah diaparin, taris oran betanya itu ini, persamaan 3, 20, ya, nah, bisa juga menggunakan, persamaan 3, 2, 3, ya, jadi, itu taksiran-nya, atau, persamaan 3, 2, 4, kalau, masing-masing data itu sudah dikurang dulu dengan rata-ratanya, baik X-nya maupun Y-nya, ya, persamaan-nya banyak, ya, atau, rumus ini, atau rumus ini, jadi, kovarian antara X dan Y, dibagi varian X, sama, semuanya, taksiran beta, ya, oke, nah, nah, persamaan, sorry, model dari regresi linear sederhana tadi, simple linear regression itu punya asumsi, asumsi, kalau, kalau, gue caranya ada 10, kalau di sini ada 8, ya, ada lebih singkat lagi juga nggak apa-apa, tapi hal-hal yang penting, diantaranya yang pertama, itu, yang pertama, adanya hubungan linear, ya, adanya hubungan linear, jadi, asumsi pertama adalah, variable yang dipengaruhi, dapat dikalkulasi sebagai fungsi linear, dari suatu, variable penjelas, atau variable independent, plus, dis, turban, jadi ini, fungsi linear, kan hubungannya linear, ya kan, jadi bagian ini saja, itu, adalah, fungsi linear, hubungan antara Y dan X-nya linear, ya, Y dan X-nya, ya, plus, disturbance, nah, ini, secara, secara matematik, ya, sorry, bukan secara statistik, ini, karena ada, ada, apa namanya, komponen disturbance-nya, atau secara ekonometrik, oke, yang kedua, bahwa, apa yang kita mati, Xt-nya itu, Xt itu, ya, Xt itu, tidak, kalau di sini kan, has some variation, jadi, bahwa, apa yang kita mati, X-nya itu, ya, variannya 0, ya, this means that, varian dari X, pada titik tertentu, itu 0, ya, atau, X-nya terukur tanpa kesalahan, X-nya itu, tidak memiliki distribusi, gitu saja, ya, ya, ini, ini digabung saja, 2 dan 3 ini, jadi, tidak sampai 8, ya, oke, Xt non-stochastic, Xt non-stochastic, dan, fix itu tetap, dalam, pengamatan berulang, ya, dengan asumsi ini, yang kita maksudkan adalah, bahwa, Xt merupakan variable, yang nilai-nilainya, tidak ditentukan, oleh mekanisme, adanya unsur peluang, yang mereka ditentukan dengan, atau oleh si peneliti, ya, oke, sehingga, sehingga, pengamatan pada waktu ke S, ya, pengamatan pada waktu ke S, ya, dengan, disturbance pada waktu ke T, pada waktu ke T, ini indeksnya lain, ya, dan notasinya juga lain, itu, tidak, ada hubungannya, ini, kovarian, korelasi sama saja, artinya, Xs, pengamatan pada waktu S, dengan, eh, disturbance pada waktu T, itu, saling bebas, ya, tidak, berkorelasi, ya, tidak ada kaitannya, sama saja itu bahasanya, ya, oke, tidak berkorelasi, kemudian yang keempat, nilai rata-rata dari disturbance itu 0, nilai rata-rata dari disturbance itu 0, ya, transumsi, ya, yang kelima, apa yang disebut dengan, homo skedastik, homo sama, skedastik itu, keberagaman, atau variasi, ya, variasi, jadi pada waktu, eh, di sini, ya, semua disturbance, memiliki varian yang sama, jadi, mau, waktu ke satu, waktu ke dua, waktu ke tiga, waktu ke T besar, ya, maka varian dari UT ini sama, ya, sigma kuadrat, sama pokoknya, ya, tidak tergantung waktu, kalau, kalau berbeda, maka terjadi pelanggaran, namanya, hetero, ya, hetero skedastik, nah, kalau, homo sama, ini yang, yang kita harapkan harus sama, yang ke enam, yang ke enam, nah ini, kalau tadi antara X dan, antara X dan U, ya, kalau di sini antara U, antara U, ya, disturbance pada waktu T, dan disturbance pada waktu ke S, itu, tidak berkorelasi, ya, tidak ada, auto, korelasi, ya, tidak ada auto korelasi, korelasi diri, kalau ini, disturbance, atau, korelasi antara, disturbance T, dan disturbance S, itu, 0, bisa kovarian, bisa korelasi, sama saja, oke, yang ketujuh, bahwa data, disturbance ini, bahwa disturbance ini, ya, itu, dia asumsikan, ya, tadi saling bebas, ya, tidak berkorelasi, ya, kemudian, distribusinya itu normal, distribusinya normal, ya, distribusi normal itu, punya dua parameter, yaitu rata-rata, tadi sudah disebutkan, bahwa, nilai harapan, atau rata-rata, dari disturbance itu 0, ya, sudah disebutkan di 4 ini, yang kedua, varianya sama, varianya sama, sigma, kuadrat, ya, sigma kuadrat, sudah disebutkan di situ, nah, yang keterdapatan, bahwa jumlah pengamatan itu, harus, lebih banyak daripada jumlah variable yang, mempengaruhi, ini, n lebih besar dari 2 itu, kalau simple regression, ya, kalau regressionnya banyak, eh, variable yang mempengaruhinya banyak, ya, maka bunyinya, n bukan lebih besar dari 2, tapi n-nya lebih besar daripada, banyaknya variable yang mempengaruhi, ya, oke, dulu terus, mengapa kok itu penting, ini, ya, ini, violation, pelanggaran, pelanggaran, kalau asumsi itu, ya, tidak dipenuhi, ya, oke, tiga asumsi pertama, yang tadi itu, menyatakan, bahwa, XT ini, variable yang mempengaruhi ini, harus well-behaved, well-behaved itu, ya, tingkah lakunya baik, tidak, tidak, apa namanya, aneh-aneh, gitu, ya, that was not chosen by Chen, jadi, tidak dipilih, karena, unsur peluang, ya, nah, dan, kita dapat, apa namanya, menggunakannya sebagai, kendali di sini, ya, karena, kita bisa, memilihnya, secara pelulang, ya, jadi, XT itu, digunakan untuk menjelaskan, apa yang terjadi, sebagai variable penjelas, ya, eh, pelanggaran asumsi satu, itu, membuat masalah, yang, umum, disebut dengan, kesalahan spesifikasi, ya, kesalahan regresor, kesalahan, variable yang pengaruhi, bisa jadi, ketidaklinieran, ya, dan parameternya, bisa, ini, hanging, hanging parameters, ya, ya, oke, kita lihat asumsinya, macam ini, secara, secara, apa namanya, dalam tampil, ya, asumsi linearitas, ya, kalau, ada pelanggaran, mungkin, ya, regresornya, nggak bagus, jadi, regresornya itu, variable-variable independennya, nggak bagus, bisa terjadi, non-linearitas, ya, bisa terjadi, non-linearitas, ya, bisa berjadi, bukan, bukan hanging, ya, changing parameter, parameternya, bisa berubah, ya, ini asumsi kedua, ya, asumsi kedua, kalau variannya, itu, varian yang tidak sama dengan 0 ini, ya, ya, ini bermasalah, maka, variablenya, ya, errornya ada di variabel-variabel itu, ini sama saja, masih dengan, masih dengan, variabel bebasnya, ya, lalu yang ketiga ini, X-nya tidak stokastik, dan, tidak tetap dalam, sampel berulang, ini pelanggarannya auto-regresi, auto-sendiri, regresi, jadi meregres sendiri, ya, karena, ada hubungan, kalau ini kan, harusnya ini, tapi dilanggar, ada hubungan antara variabel, pada waktu S, dengan, kesalahan pada waktu ketik, ya, gitu, yang keempat, kalau nilai harapan dari, disturben itu tidak nol, maka interceptnya, jadi, A-nya itu bias, parameter dikatakan bias, itu kalau secara rata-rata, ya, secara rata-rata, tidak sama dengan, yang di estimasi, itu bias, ya, kalau tidak humus kedastik, kalau variannya tidak sama, untuk semua, disturben ini, maka akan terjadi, hetero-stikedastik, hetero, ya, hetero itu, tidak sama, variannya tidak sama, kemudian yang keenam, pelanggarannya, namanya auto-korelasi, hampir sama dengan ini, kalau ini auto-regression, kalau ini auto-korelasi, ya, auto-korelasi, jadi kalau ini auto-regression itu, bahwa X yang ke S, dipengaruhi oleh yang X yang ke T, atau sebaliknya, X yang ke T, dipengaruhi oleh X yang ke S, kalau ini, korelasinya, ya, operasinya, ini outlier, kalau misalnya, disturbannya tidak normal, tidak normal, ya, maka, bisa jadi, pelanggarannya itu, adanya pencilan, adanya pencilan, data yang jauh berbeda dengan yang lain, jauh berbeda dengan yang lain, misalnya begini, misalnya, di satu kampung, di satu kampung, contoh, ini contoh pencilan ya, contoh pencilan, di satu kampung, atau di satu, kecamatan itu, kira-kira kebanyakan penduduk, atau keluarga itu, penghasilannya, di sekitar 5 sampai, 3 juta, yang semakin banyak, semakin sedikit, bahkan, tetapi ada satu orang yang penghasilan per bulannya itu, misalnya, 1 miliar, 1 miliar, nah, itu kan pencilan, padahal, karena yang lain, penghasilannya, per bulannya, hanya, di bawah, kadang-kadang di bawah 7 juta, misalnya, sementara ada satu yang, per bulannya 1 miliar, nah, itu, yang itu pencilan, ya, yang terakhir, multi kolonialitas, multi banyak, kolonialitas, ya, kolonialitas, jadi, antar X itu berkolonasi, ya, antar X berkolonasi tinggi, dan signifikan, ya, oke, apalagi, kalau terjadi, multi kolonialitas sempurna, ya, tadi, korelesi antara dua variable X itu, sama dengan 1, atau min 1, ya, nah, ini, simpat-sifat QRS, mungkin, ya, tidak, oke, ordinary square, ya, bahwa, kovarian, 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 dari X dan Y, kovarian dari X dan Y itu, ya, karena Y merupakan fungsi dari X, maka di sini sama dengan beta kali varian X, ditambah kovarian antara X dan distributnya, nah, ini sebetulnya untuk memperlihatkan bahwa taksiran dari beta itu, sama dengan beta ditambah sesuatu, beta ditambah sesuatu, ya, sesuatunya ini, kovarian X, U, kovarian itu seperti korelasi, antara variable X dan distribut U, dibagi variannya, jadi, mengatakan bahwa taksiran beta topi ini, ya, memiliki komponen yang non-random, ya, non-random, dan komponen yang random, tergantung dari ini, ya, ini non-random dan random, ya, nah, nanti ini digunakan untuk melihat bagaimana kalau N itu menuju besar, kalau N itu menuju besar, maka di sini itu menuju 0, kalau sifat dari estimator itu adalah efisien, ya, efisien, jadi, jadi ini estimator, estimator adalah statistik yang digunakan untuk mengestimasi, jadi, yang digunakan untuk mengestimasi beta tadi, itu beta topi, yang rumusnya banyak tadi, rumusnya banyak, bisa-bisa aja itu, bisa aja ini, ini, sebagainya, nah, yang untuk A, ya, A topi tadi, ya, A topi tadi, ya, ya, oke, nah, ini kriteria, kriteria untuk menyatakan bahwa estimator itu bagus apa enggak, yaitu ketidakbiasan, ketidakbiasannya, nah, tadi barusan saya sampaikan bahwa beta topi itu, beta tambah ini, kovalian XU dibagi barian ini, nah, nilai harapannya, nilai harapan dari beta topi itu sama dengan, persamaan 335 ini, ya, atau kalau mau lebih jelasnya lagi, ini sama dengan nilai harapan dari beta, ditambah, sesuatu ini, ya, oke, nah, sekarang, agar beta topi ini tidak bias, tidak bias artinya beta topi ini, nilai harapannya, atau rata-ratanya, dengan memperhatikan semua kemungkinan, sama dengan beta, sama dengan beta saja, itu bahwa komponen kedua ini harus sama dengan nol, jadi, cukup untuk menunjukkan bahwa nilai ini harus nol, kenapa? varian itu tidak mungkin negatif, varian itu tidak negatif, varian itu dalam hal ini positif, karena positif berarti, supaya bagian kedua ini nol, bagian inilah yang harus sama dengan nol, oke, nah, ternyata, nilai ini akan sama dengan nol, kalau n-nya besar, kalau n-nya besar, karena rumus dari ini adalah seper n kali ini, ya, seper n kali ini, ya, sehingga limitnya, kalau n-nya itu menjadi, ukuran sampelnya ini besar, kan begitu, kan, maka nilai di sini, nilai di sini ini menjadi nol, mendekati nol, ya, oke, oke, nah, jadi, kalau misalnya, kita bicara sesuatu yang, parameter yang bias, ini karena tidak bias, karena tidak bias, ini bagian yang kedua itu nol, ya, bagian yang kedua nol, ini, ini kalau misalnya, kita bicara yang parameter yang bias, kita harus tunjukkan bahwa, yang kedua ini, menuju nol, tapi ini menuju nolnya, bukan karena, bukan karena n, n, yang menuju besar, tapi nilai ini, ya, nilai ini adalah nol, karena asumsi, asumsi antara Xt dan U, lah dia, ini, ya, ini, nilai harapannya sama dengan nol, ya, oke, jadi nilai harapan beta topi sama dengan beta, jadi tidak bias, ya, nah, ini sama, kalau, kalau ketidakbiasaan alpha, A atau A topi ini juga, caranya sama, ya, kita harus tunjukkan bahwa A topi ini sama dengan A, ini, oke, sementara bisa dibahami bahwa, keduanya tidak bias, itu aja ya, ini efisiensi, masalah efisiensi ini, bisa, bisa jadi, kita bicara, parameter yang bukan hanya bias, tapi bisa tidak bias, ya, tapi kita bicaranya efisiensi itu, lihat variannya, varian dari estimator ini, ini menggunakan estimatornya, bukan topi, tapi ada semacam, U, U ngadep seatas ya, U ngadep atas, ya, ini bacanya apa, atau kalau, kalau ini head, ini tilde, ini ya, entah, pokoknya gambarnya begitu, hanya untuk membedakan, hanya untuk membedakan bahwa ini bukan beta topi, gitu ya, untuk membedakan beta topi, nah, oke, oke, nah, ini, ya, kita lihat, kita lihat konsistensi, nah, konsistensi ini, ide, idenya, bahwa sampel itu, bisa jadi, nah ini, bisa jadi menjadi besar, ya, infinitely large, ya, bisa jadi menjadi besar, sebetulnya, bisa disimulasikan besar itu, tidak harus, ta'ingganian, itu bukan, tapi, kalau, secara teori ya, menuju ta'ingga, gitu, secara kenyataan, bahwa, bisa jadi sampai 100, sampai 1000 aja, mungkin sudah mendekati nilai yang sebenarnya, gitu ya, ya, ini konsisten, penduga yang konsisten, jadi penduga yang konsisten itu, penduga yang, kalau, sampelnya menuju besar, sampelnya menuju besar, ini kalau, kalau apalagi tak bias, kalau tak bias, ini saja sudah tidak ada, ini saja sudah tidak ada, tapi kalau bisa saja, kalau bias, kalau bias, bisa jadi rumusnya ini tetap sama, tapi kalau n-nya ini menuju ta'ingga, ini menuju 0, ya, jadi sampel, variannya, ya, jadi sehingga, untuk n menuju ta'ingga, bahwa beta topi itu, menuju beta ditambah sesuatu, ya, yang mana ini merupakan, ya, parameter populasi beta yang sebenarnya, ya, jika nilai koval ini sama dengan 0, jadi beta topi merupakan estimator yang konsisten, jadi selain istilah, tak bias, jadi estimator yang bagus itu yang seperti apa, tak bias, ya, estimator yang bagus, estimator yang seperti apa, tak bias, kemudian, apa namanya, efisien, ya, konsisten, gitu, oke, itu mengevaluasi yang namanya parameter, estimator parameter, jadi, parameter itu sesuatu yang tidak diketahui, dalam hal model, apa namanya, econometric tadi, atau model ini adalah alpha beta, ya, dalam simple linear regression, ya, dari alpha beta diestimasi dengan alpha topi dan beta topi, dia punya sifat tak bias konsisten dan efisien, oke, nah, baik, mungkin juga pernah, mendengar apa yang disebut dengan, R square, R square, kalau bisa, kalau R kuadrat, gitu ya, R kuadrat, apa yang disebut dengan, koefisien determinasi, nah, ini sekarang, saya tambahkan bahwa, R kuadrat, ini, kadang-kadang, apa namanya, dipergunakan untuk, menjustifikasi bahwa, model yang kita bangun itu, sudah bagus apa, belum, ya, nah, di sini dikatakan, terdapat beberapa masalah serius, yang ada kaitannya dengan penggunaan R kuadrat, ya, atau koefisien determinasi, untuk, menjudge, ya, untuk menjustifikasi, kinerja dari, suatu, persamaan tunggal, atau sebagai basis pembandingan, beberapa, ya, different equation, persamaan yang berbeda, ya, pembandingan bersama-sama. Yang pertama, yang pertama ini, spurious, spurious regression problem, ya, masalah regression, palsu, spurious, ya, masalah ini akan diskusikan, di bab 16 dan 17 buku ini, ya, oke, jadi, dalam kasus di mana, dua atau lebih variable, yang sebetulnya, tidak berhubungan, ya, tadi ya, tetapi, menunjukkan, tingkah laku, trend like, seperti trend, sehingga, R kuadratnya, dapat, bernilai tinggi, R kuadratnya tinggi, R kuadrat itu, antara 0 dan 1, kalau tinggi, ya, mendekati 1, gitu ya, bahkan, kadang-kadang, lebih besar daripada 0,9, ya, ini, bisa mislit, bisa, membuat, apa namanya, misleading itu apa, bisa, bisa membuat, salah arah dari si peneliti ini, dalam mempercayai, bahwa, adanya, hubungan, antar variable-variable itu, ya, itu, itu, 10 regression problem, khususnya, khususnya, penggunaan variable-variable, yang sebetulnya, dia tidak, ada hubungannya, tapi, dibuat, terus, dianalisis, R kuadratnya tinggi, gitu ya, nah, gitu, kira-kira, yang kedua, korelasi yang tinggi, antara XT, dan variable yang lain, ZT, ya, ini, bisa jadi, ada variable ZT, yang menentukan tingkah laku YT, dan, berkorelasi dengan, XT, ya, maka, ya, meskipun nilai, R kuadrat itu, lumayan besar, menunjukkan pentingnya, XT dalam menentukan YT, ya, XT dalam menentukan YT, variable YT, yang dihilangkan itu, bisa jadi, itu yang, mungkin bertanggung jawab, atas nilai R yang besar ini, ya, gitu ya, hati-hati, gitu, jadi, dalam bahasan R kuadrat, ini kan masih, yang ada kaitannya dengan, problem associated with R square, ya, yang ketiga, correlation does not necessarily imply causality, ya, bahwa korelasi itu, belum tentu, berimplikasi, sebab akibat, kausalitas, ya, berapapun tingginya nilai R kuadrat, hal ini, tidak dapat, dibagi sebagai pesaranan, suat, kausalitas, antara YT dan XT, karena R kuadrat, itu, mengukur, korelasi, antara, apa yang kita amati, YT, dan, apa, hasil prediksinya, YT, apapun, di sini, what to whatever extent possible, ya, kita harus, merujuk, ke teori ekonomi, ya, atau previous empirical work, jadi, asli kerja, empiris sebelumnya, dan, intuisi, untuk menentukan, kausalitas, ya, kausalitas, ya, yang ada hubungan, ya, related variable, kausalitas yang ada hubungannya dengan variable-variable, untuk, untuk dimasukkan dalam, regresi contoh itu, jadi, harus, tidak sembarang, tidak sembarang memilih, ya, variable-variable, dan, menginterprosikan R kuadrat ini, ya, oke, kemudian, ada kaitannya dengan, bentuk data, time series, cross section, ya, kalau persamaan-persamaan time series, almost always, hampir selalu, membangkitkan, menghasilkan, R kuadrat yang lebih tinggi, daripada, persamaan-persamaan cross section, ya, hal ini bisa terjadi, karena data-data cross section, mengandung, grid deal, random variation, variasi, acak, yang, yang disebut dengan, noise, jadi, karena, noise, ya, R kuadratnya lebih rendah, ya, yang membuat, ES, more relative to, ES itu error sum square, ini total sum square, di sisi lain, meskipun, kurang bagus, persamaan time series, dapat memberikan, R kuadrat nilai, bisa jadi, 0,991, ya, untuk, spurious regression, regresi palsu, ya, spurious regression, recent, alasan regresi palsu, yang disajikan, dalam poin 1 di atas, dengan demikian, pembandingan time series, dan, maksudnya, ini, pembandingan, persamaan time series, dan persamaan cross section, dengan menggunakan R kuadrat itu, not possible, jangan dilakukan, gitu aja lah, ya, satunya modelnya time series, satunya modelnya cross section, itu dibandingkan, yang mana yang bagus, nggak bisa, ya, oke, yang kelima, nilai R kuadrat yang kecil, bukan berarti, do not mean, bahwa pemilihan xt-nya itu salah, bahwa pemilihan variable-variable, yang mempengaruhi itu salah, nilai R kuadrat yang rendah, ya, itu tidak perlu, are not necessarily the result, sebagai hasil, belum tentu, sebagai hasil dari, penggunaan, variable penjelas yang salah, bentuk fungsional, yang digunakan, bisa jadi, tidak pas, ya, tadi ya, harusnya linear, terus diantem kuadratik, atau harusnya kuadratik, ditulis linear, gitu ya, dibuat linear, seperti itu, yang bisa jadi, menjadi, ini, permasalahan ini, oke, R kuadrat, nilai-nilai R kuadrat, dari persamaan, yang, memiliki bentuk yang berbeda, dari T, itu, tidak, bisa, dibandingkan, jadi, nanti begini misalnya, ada model yang, bentuknya linear begini, hubungan antara XT dan YT-nya linear, tapi, yang kedua, 367 ini, yang linear itu, lon, dari XT, dan lon dari YT, nah, ini juga, tidak bisa dibandingkan, ya, karena ini linear, linear dalam X dan Y, ini linear dalam lon X dan lon Y, ya, jadi, membandingkan seperti ini, jangan, dilakukan, ya, itu, tidak pas, it's not appropriate, ya, karena apa? Karena definisi dari R kuadrat, ini ya, R kuadrat dalam persamaan-persamaan itu, menunjukkan, proporsi variasi YT, yang dijelaskan XT, sementara yang kedua ini, proporsi yang dijelaskan lon YT, ya, proporsi yang, proporsi yang, proporsi lon YT yang dijelaskan oleh, lon XT, saya maaf, ya, itu R kuadrat yang kedua, jadi, tidak bisa dibandingkan, oke, tapi kalau, sama-sama X dan Y, sama-sama X dan Y, tapi, tapi ada, ada yang lain di sini, tidak masalah, dasar dengan satunya log, satunya buka, oke, ya, nah, yang diuji, yang diuji itu, apa namanya, A dan beta tadi, A dan beta tadi, itu yang diuji, ya, nah, langkah pertamanya, ini kalau, kalau muji, muji beta, ya, ini kalau muji beta, testing, the significance of a risk of vision, jadi, oke, H0 yang diuji, beta sama dengan 0, ini karena variabelnya, satu, X-nya satu, Y-nya satu, bahwa X, ini sama saja, X tidak mempengaruhi Y, kalau ini, X mempengaruhi Y, ya, oke, kalau ini, X tidak mempengaruhi Y, X mempengaruhi Y positif, karena lebih besar, kalau, kalau lebih kecil, negatif, X mempengaruhi Y, dalam arah negatif, gitu ya, ini statistik ujinya, ini cara, cara mengujinya, ya, kalau ini menggunakan, cara penolakan, kita bisa menggunakan, apa namanya, nilai peluang, oke, ini, pendekatan nilai peluang, kalau nilai peluang, hipotesis 0, ditolak, ya, hipotesis 0, ditolak, kalau nilai peluangnya, lebih kecil daripada, taraf nyata pengujian, taraf nyata pengujian, umumnya, 5% dan 1%, ya, umumnya, 5% dan 1%, apa bisa lebih, kecil, lebih besar itu, bisa, ini selang kepercayaan, tadi kita menguji, tadi kita menguji, bahwa beta itu, sama dengan, misalnya, nilai yang ada pada sini, beta 1, misalnya, ya, tapi, apakah itu nilai sebenarnya, belum tentu, nah, untuk mengetahui nilai sebenarnya itu, dikunakanlah pendekatan, apa yang namanya, selang, keyakinan, atau selang kepercayaan, yang formulanya, ada di persamaan 371, untuk B, untuk beta, untuk beta, jadi, kalau ini misalnya, selang kepercayaannya, sebesar R%, R%-nya, R%-nya itu, misalnya, 95%, 99%, R itu, R itu, bilangan, 99, 95, gitu ya, atau terserah, 97, berapa ya, itu nilainya di sini, artinya gini, bahwa nilai beta yang sesungguhnya, kita yakin, 96%, maaf ya, 60, kita yakin berapa persen, 99%, 99%, bahwa nilai yang sesungguhnya itu, terletak di antara dua nilai, ini, oke, demikian juga yang, alpha ya, jadi bunyinya begini, kita yakin, R%, bahwa, beta yang sesungguhnya, itu terletak di antara, di sini berapa, di sini berapa, ya, oke, demikian juga alpha, kita yakin, 95%, 99%, 97%, bahwa, nilai A yang sesungguhnya, itu di antara, di sini, A, ya, ini, plus, sorry, main ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, plus, ini sama, pengurang dan penambahannya itu sama, jadi, ini pas di tengah-tengah, jadi, kalau sebelah kiri, ditambah sebelah kanan, itu pas, di tengah-tengah, ya, oke, nah, ini cara, cara menggunakan, if use, ya, cara menggunakan if use, oke, prosennya ada di sini, ya, manualnya ada di situ, tinggal, makin saja, ya, oke, ini, setelah ini if use, ya, ini, teradaan output, cara membaca, nah, di sini, di banding variabelnya, log, imp, artinya, imp-nya sudah di log-kan, ya, log-kan, nah, metode, metode estimasinya, itu list square, OLS, ini, ya, ini kapan dibuat, kapan dieksekusi, ya, banyaknya sampel, ini, banyaknya sampel, ya, nama variabel y-nya, ini nama variabel y-nya, eh, nilai alfa dan beta tadi, alfanya 0,6 ini, atau konstantannya ini, ya, nilai betanya, ini dalam bentuk log juga, X-nya, sudah di log-kan, ini 1,92, sekian, ya, oke, ini informasi lain, bahwa, kalau kita lihat ke samping kanan, ya, ini standar error dari, nilai ini, kalau ini dibagi ini adalah, test statistik, koefisien ini dibagi ini adalah, test statistiknya 11, ini nilai probability-nya, bahwa statistik uji ini, yang digunakan untuk menguji apakah, konstanta dan beta, alfa dan beta ini signifikan apa enggak, adalah T ini, dengan nilai peluang ini, kalau kita berpatokan pada alfa 5%, bahwa nilai ini, nilai ini lebih besar daripada 5%, maka, konstanta ini tidak signifikan, ya, karena lebih besar daripada 5%, apalagi 1%, 5% saja lebih besar, nilai ini sebetulnya bukan 0, tapi terlalu kecil, kalau dituliskan di panjang hari, ya, jadi nilai ini lebih kecil daripada 5%, juga lebih kecil daripada 1%, jadi maka log GDP ini signifikan, jadi ini signifikan, nah sekarang, bagaimana mengartikan ini, 1,92 ini, karena ini log-log, karena ini log-log, maka nilai ini, adalah, koefisien di lastisitas, atau 1% perubahan log GDP ini, merubah nilai log IMP ini, bertambah sebesar 1,92%, gitu ya, ini R kuadratnya, R kuadratnya, koefisien determinasinya 0,96, nah, ini 96,6% data logaritma IMP ini, bisa dijelaskan oleh logaritma GDP, log GDP, ingat ya, harus bunyinya begitu, ya, ini adjusted square, adjusted R square ini sedikit lebih rendah, ya, nanti kita lihat, lain waktu R, ini ada sedikit, merupakan fungsi dari R kuadratnya, oke, ini Durbin Watson statistik, kalau kita nanti bicara, atau korelasi, ya, ini statistik, statistik sederhananya, min, sandra deviasi, GK, information criteria, ini, ini, ini F statistik ini, untuk menguji, apakah model ini, model C plus log GDP ini, 0,63187 ini, plus 1,9269 kali log GDP ini, sebagai taksiran dari log IMP, ini signifikan, ya, sebetulnya kalau nilai, apa namanya, F statistik ini, F statistik ini, ya, 4,441, ini statistiknya uji F, 4,41, nah, ini statistiknya, uji T, ya, uji T, oke, sama aja, sebetulnya menghasilkan nilai peluang yang, sama, ya, oke, oke, ini presentasi grafik, kadang-kadang dalam buku-buku, atau presentasi itu, penyajiannya, lebih simple, bukan, bukan seperti ini, sebagai output dari, satu aplikasi, tapi cukup begini, nah, ini menyatakan bahwa, taksiran CT, CT di sini, adalah, apa nih, fungsi konsumsi, ya, ini consumption function, ya, ini, baca aja di sini nanti, YD, YTD, ya, nah, ini adalah, A-nya, ini adalah B-nya, ini, standard deviasi dari A, ini standard deviasi, tergantung di sini apa, however, the most common base is to write, estimated equation, and standard error-nya, ini standard error dari A, ini standard error dari B, jadi kalau untuk menguji T-nya, untuk ini, yang 15,116, dibagi 6,5, kalau untuk ini, yang 0,610, dibagi 0,038, ini R-kuadratnya, R-kuadratnya, koopisien determinasinya, 0,932, nah, oke, ini banyaknya data, 20, ini standard error, standard error, 0,6879, oke, oke, nah, ini, dalam, aplikasi teori ekonomi, saya tidak akan detail ini, karena waktunya juga, sudah hampir, sudah hampir habis, misalnya, aplikasi yang pertama itu, fungsi permintaan, fungsi permintaan, ini ada, dalam, terhadap ini, aplikasi pertama ini, fungsi permintaan, yang dinyatakan, seperti ini, misalnya, ini, Qt, ini adalah, quantity, ini price, jadi, harga, menentukan, quantity, misalnya, jika harga naik, maka permintaan turun, misalnya gitu ya, harapannya, kalau seperti itu, secara umum, bahwa A1 ini, tandanya negatif, misalnya, ini, A0, nah, pernyataan seperti tadi itu, jika harga naik, maka permintaan turun, kan, bunyinya begitu, kualitatif, kalau dimatematikan, kan, terus ini, ini PT, ini Qt, misalnya, atau, saya tidak tahu, Qt di sini, atau PT di sini, terserah, tapi tetap saja, bisa saja harganya sama, tapi, konditasnya berbeda, jadi, makanya ada, Qt di sini ya, ini ada distributnya, nah, anomali, bisa saja terjadi, apakah, setiap harga naik, itu permintaan juga turun, enggak, apalagi di, masa-masa, seperti ini, itu perlu dikaji ulang, atau mungkin, kalau itu hanya, ini yang berlaku secara umum, itu berlaku secara khusus ya, misalnya, misalnya, tiket pesawat, pada waktu-waktu tertentu, menjerang lebaran, dan sebagainya, atau liburan sekolah, dan sebagainya ya, nah, itu, kemudian, yang telah ada di kedua, ini, fungsi produksi, tadi sudah, dijelaskan, ini fungsi produksi, kopdu kelas ya, jadi, bahwa, produksi, merupakan fungsi dari, modal, dan tenaga kerja, ini capital, ini labor, ya, oke, jadi, contohnya, kemudian, aplikasi yang ketiga, misalnya, hukum Okunz, ya, hukum Okunz, yang, meregresikan antara, eh, perubahan, unemployment, ini, ya, jadi, growth rate, growth rate, laju perubahan, laju pertambahan, eh, penganggulan, gitu, sebagai fungsi dari, laju perubahan, CNP, yaitu, cross national product, ya, kemudian, ini fungsi konsumsi, kinesian tadi, yang sudah saya sebutkan, contoh kepat, ya, dan, mungkin ini, yang lain, tambahannya, tambah lain, tambah lainnya, kalau, misalnya, ini, yang ada kaitannya, dengan aplikasi, ya, nah, oke, nah, oke, saya akan tunjukkan, sedikit saja, sebelum, saya sudahi, yaitu, saya gunakan Excel, saya share dulu Excel-nya, nah, ini, ini, ini apa namanya, ada di data tadi, dari tadi, ya, misalnya, kalau, kalau dengan Excel, ya, ini harga kuantitas, harga kuantitas, jadi, ini pay key, gitu ya, jika harga naik, kalau kurangnya turun, misalnya, apa ya, gitu, nah, kalau dengan Excel, Excel itu, ada, apa namanya, add-ins-nya, jadi, di sini, di modul data ini, ada modul data analysis, ya, ada data analysis begini, ya, nah, kemudian, dari jendela data analysis ini, cari regresi, ya, dari regresi, ini regression, ya, kemudian klik OK, nah, tinggal dimasukkan di sini, Y-nya yang mana, Y-nya kuantitas, ya, Y-nya kuantitas, ini kita sorot nih, kita sorot sampai ke bawah, ya, nah, kemudian X-nya juga disorot, dari harga sampai, ke bawah, ya, nah, karena kuantitas dan harga itu, kita sorot, itu sebagai label, sebagai nama variable, ya, kemudian, kalau kita tambahkan, misalnya, confidence level-nya, bukan hanya 95, tapi 99, ganti, ya, dan output-nya, output-nya, kita letakkan, di, sheet yang sama, misalnya, di E2, di sini, ya, jadi dolar E, dolar 2, ini, informasi tambahan, kalau misalnya, mau di-click, ya, nggak apa-apa, misalnya normality, probability, dan sebagainya, nggak apa-apa, kalau nggak, ya, nggak apa-apa, sementara ini dulu, ya, untuk, karena hanya untuk menularkan, alfa dan kita, ya, nah, jadi gini, tekan, O, A, T, O, C, A, nah, ini ada informasi, yang pertama ini adalah, R kuadrat, ya, kofisien determinasi, ya, sorry, ini kofisien determinasi, ini kofisien, regresi, ini korelasi, ini korelasi, ya, sebetulnya, ini adalah korelasi, kalau kita mau ngitung korel, karena hanya satu X, satu Y, kita bisa tulis begini, ya, ini korel, ya, kemudian di korel, ini, sama kan, nah, ini mesinnya negatif, kalau di sini, tunjukkannya, nggak negatif, kan, nah, karena ini mengikuti, karena, kalau hanya simple regression, linear, simple linear regression, maka tanda ini sama dengan tandanya A, nanti ya, ini kuadratnya dari ini, jadi kalau ini kita kuadratkan, kuadratkan begini ya, kuadrat, sama ya, nah, R square, itu, modifikasi dari ini, setiap nilainya pasti lebih rendah, daripada nilainya ini, kita lewati dulu itu, banyaknya data 10 ya, nah, ini adalah, apa namanya, analisis yang mengatakan, ya, bahwa, harga, itu mempengaruhi kuantitas, harga mempengaruhi kuantitas, ya, H0-nya, H0-nya mengatakan, harga tidak mempengaruhi kuantitas, H0-nya harga tidak mempengaruhi kuantitas, H1-nya harga mempengaruhi, nah, ini kita lihat, F-nya ini, ya, nilai di sini, nilai peluang di sini, 0,02, kalau dibanding 5%, ini lebih kecil, tapi kalau dibanding 1%, dia lebih besar, makanya di sini dikatakan, bahwa si harga tadi, signifikan mempengaruhi kuantitas pada taraf ini, ya, pada taraf 5%, atau 0,02%, ya, sorry, 0,021 atau 2,2%, ya, signifikan, ya, nah, karena signifikan, kita mau lihat, ya, kita mau lihat, nilainya berapa? Oh, min 11, ya, nilainya min 11, min negatif, permasalahannya bukan hanya di situ, apakah ini sudah sesuai dengan teori ekonomi? Nah, jadi, kalau ini bisa kita tuliskan bersamaan regresinya kan begini, kuantitas gitu ya, taksiran saya gunakan, karena saya nggak bisa nulis topi di situ, saya tulis taksiran kuantitas, kuantitas, sama dengan, ya, sama dengan, ini, 4, 5, 6,65, saya, oke, saya buat begini, ya, top, biar, biar, biar bisa, kelihatan di situ, dan, ini ya, dan, ini ya, dan, ini, sama dengan, ditambah ya, kelihatan yang ini, ini, tambah, dan, sorry, tambah, walaupun nanti ada di belakangnya ada min, nggak masalah ya, oke, dan-nya ini, ini, ya, dan, tanda betik harga, nah, gitu, ini min, ya, karena, kalau mau dihilangkan tanda nya, ya, ini plus nya hilang, gitu, ya, gitu ya, jadi, taksiran kuantitas, sebenarnya ini, ya, jadi, jika harga naik, maka permintaan turun, betul nggak? Oh, betul, tanda nya di sini negatif, berarti ini sudah sesuai dengan teori ekonomi yang umum, gitu ya, karena, teori ekonomi mengatakan secara kualitatif, jika harga naik, maka permintaan turun, ya, taksiran kuantitasnya turun, ya, ini sudah mengatakan seperti itu, jadi, kalau ini satu harganya berubah satu-satuan, maka taksirannya berubah, turun, 11,37 satuan, oke, mungkin, bisa dilihat dari situ, ya, tapi juga bisa dilihat dari sini, nih, ini, ya, lihat, ini dari positif ke positif, sorry, ini dari positif ke positif, dari negatif ke negatif, 4,56 ya, ini signifikan, alfanya signifikan, ini A-nya signifikan, ya, 0,001, ya, ini, betanya, signifikan pada taraf 5%, kalau ini pada taraf 1%, A-nya, kalau betanya pada taraf 5%, mau dibuat 5% semua juga boleh, ini bisa, bisa dilihat juga dari sini, kalau kita percaya, jadi A-nya itu berapa nilai sebenarnya, ini kan taksirannya 4,56 nih, yang sebenarnya A-nya berapa, kita yakin 95%, kita yakin 95% bahwa, taksiran A itu, diantara 230 sampai 682, kalau yakinnya 95%, kalau yakinnya ditambah, maka nilai A itu, diantara ini, maksudnya apa, maksudnya, ya, kalau A itu, kita ganti bukan 456 misalnya, misalnya di sini, 500, sama aja, 500 dan 4,56 ini tidak signifikan, perbedaannya tidak signifikan, kita ganti 600, boleh, karena nilai 600 itu, diantara 2 nilai ini, daripada ini susah nih, 4,56, ngaparinya susah, gitu, sama aja ini, sama aja, jadi kalau min 11, min 11 ini, beta min 11 ini, signifikan pada taraf 5%, nah, itu bisa dilihat, di sini signifikan, ya, karena apa, karena itu, dari min ke min, kalau dari min ke min itu, tidak lewat angka 0, kalau melewati angka 0, taksirannya, kalau, confidence interval ini, selangka yakinnya itu, melewati angka 0, maka dia tidak signifikan, ini signifikan, pada taraf 5%, ya, tetapi pada taraf 1%, ini tidak signifikan, karena ini melewati angka 0, dari min ke plus itu, lewat angka 0, sama seperti ini, gitu ya,